hai oke teman-teman subscriber semuanya kali ini kita akan memperbaiki televisi merek tenok dengan kerusakan gambarnya ada berbayang hitam ya di atas dan di bawah perhatikan di layar TV nya jadi ini ada bayangan hitam kebawah dan juga ke atasnya juga ada yang kurang lebih ada 4 jari ya jadi untuk TV merek tenok ini biasanya kerusakan khas juga kerusakannya pada area tegangan 5 volt menuju ke VCC in IC chroma untuk itu apa komponen yang menyebabkannya seperti itu jadinya jangan kemana-mana dan ikuti terus tutorial kita kali ini sampai habis dan jangan lupa like share dan subscribe agar kalian semua bisa mengikuti tutorial tutorial saya selanjutnya jadi teman-teman untuk perusahaan semacam ini biasa terjadi disebabkan oleh elko di tegangan VCC 5 pol yang menuju ke IC chroma ini itu biasanya sudah soal ya atau sudah lemah kapasitasnya terus-terus lagi memang untuk TV tenok ini jadi elko mana saja kita lihat ya ini yang terutama adalah elko dengan kode letak 203 nah ini dia teman-teman 203 ini ya kemudian kalau sudah kita jumpai kalau sudah kita jumpai kerusakan semacam ini lebih baik lagi kita ganti juga elko 404 dan juga 407 ini dia 407 dan 404 nih untuk elko dengan kode letak c203 itu biasanya elko-nya yang menggunakan elko 4,7 UF 50 volt ini dia kita akan buka nah ini dia lko ya teman-teman 4,7 UF 50 volt kalian boleh ukur dengan menggunakan tester sekala kali satu ya nih kali satu kah maksudnya nah elko-nya sudah rusak banget tidak ada lagi kapasitasnya jadi sebenarnya inilah elko-nya yang menyebabkan kerusakan ada bayangan hitam seperti tadi ya namun di tadi jangan hanya berpatokan sama ini saja karena biasanya tenok itu kalau sudah elko ini lemah juga elko yang satu jalur dengan dia juga lemah itu elko 404 dan 407 untuk elko 404 nya dia menggunakan nilai 1 UF 50 volt teman-teman kita akan buka satu demi satu 404 ini dia 220 UF 60 volt ya perhatikan kakinya sudah mulai busuk ya ini menandakan dia sudah mulai lemah kalian boleh ukur dengan menggunakan skala tester kali 10 nah dia juga sudah rusak lko c407 ini menggunakan nilai 1 UF lko c407 ini menggunakan nilai 1 UF 50 volt mengukurnya dengan skala kali 1k masih ada kapasitasnya tapi sedikit berkurang ya namun jangan kita biarkan lebih baik lebih baik lebih baik kita ganti saja supaya TV nya lebih awet ya ini jadi kita sudah punya yang baru teman-teman untuk 4,7 UF 50 nya masih di cari di tempat komponen teman-teman ya ini jadi kita pasang dulu untuk elko 220 UF 16 volt yaitu di kode letaknya di PCB 404 ya kemudian untuk kode letak c407 yaitu 1 UF 50 volt teman-teman untuk kedua elko ini jika rusak teman-teman biasanya lebih sering menyebabkan gambarnya goyang-goyang di atas namun memang kalau saya yang dapat servisan seperti ini saya memang harus diganti 3 komponen ini karena jika ditelusuri jalurnya ini memang satu jalur teman-teman jadi kita nggak mau ambil resiko lebih bagus kita ganti semua lebih aman ya ini dia 4,7 UF 50 volt ya teman-teman ya kita akan ukur dengan menggunakan skala kali 1k nah ini dia masih bagus ya apa oke 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 selamat menikmati nah ini dia teman-teman perbandingan yang tadi ini 220 UF 16 Pol yang bagus jika masih bagus kita gunakan kali 10 ya skalanya dia harus bergerak sampai di angka 2 lewat dikit ini dia kedua lewat dikit atau di angka 2 nya nah ini lewat dikit ya 2 lewat dikit menandakan dia 220 220 UF dan ini satu UF 50 volt kali 1k dia di angka 1 ya kemudian dia balik lagi menandakan dia bagus tidak bocor itu sekilas perbandingan dengan yang tadi yang sudah rusak ya dan saatnya kita akan tes TV nya dan kita hidupkan untuk melihat hasilnya nah sekarang kita akan nyalakan TV nya teman-teman ya kita akan lihat bagaimana hasilnya nah sekarang kelihatan teman-teman bayangan hitam tadi yang dibawa dan juga di atas sudah tidak ada ya jadi TV nya sudah kembali normal jadi itulah tadi penyebabnya teman-teman hanya komponen kecil tapi bisa menyebabkan masalah seperti itu oke kalau gitu terima kasih teman-teman semuanya yang telah menonton tutorial ini sampai habis dan semoga saja tutorial kali ini bermanfaat bagi kalian semuanya sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati